Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menyerap aspirasi dari perwakilan masyarakat Batanghari terkait problematika angkutan batubara yang tak kunjung usai proses penyelesaiannya. Sehingga masyarakat jenuh dan meminta kepastian atas apa yang sudah dijanjikan pemerintah selama ini. Anggota DPRD Provinsi Jambi menggelar audiensi bersama puluhan tokoh masyarakat Kabupaten Batanghari terkait persoalan angkutan batubara. Audiensi digelar di Ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi, Senin 14 November 2022. Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, serta anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya, Elvi Sina dan Rusti. Kedatangan puluhan tokoh masyarakat Kabupaten Batanghari itu didampingi Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Anita Yasmin. Dalam kesempatan ini, Edi Purwanto menyebut bahwa kedatangan masyarakat untuk mengeluhkan persoalan angkutan batubara yang hingga dengan saat ini belum terselesaikan. Sementara di lapangan, masyarakat merasakan dampak kemacetan hingga mengganggu perekonomian masyarakat. Terhadap hal ini, Edi Purwanto kembali meminta dan menegaskan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk melaksanakan surat edaran gubernur dan dilaksanakan dengan tepat dan tidak memandang bulu, karena surat edaran itu harus dilaksanakan OPD. Sudah kita panggil, sudah ada beberapa kesepakatan-kesepakatan yang kita bikin. Harapkan kita, SE Gubernur dilaksanakan saja dengan tepat. Jangan memandang bulu lagi, karena SE itu kan harus dilaksanakan oleh OPD. Nah, masalah nomor lambung dan sebagainya itu juga kan sudah lama kita diskusikan. Hanya ini kita tutup politiknya begitu, bukan? Jangan sampai reaksi ini semakin besar, sebaiknya meluas seperti itu. Kami kan sudah capek untuk menembuk-nembuk, untuk memberikan apa namanya, solusi-solusi sementara gitu. Artinya kan nggak mungkin ini juga bisa kita berikan janjianya terus gitu. Jadi artinya ini mohon Pak Gubernur, kemudian Pak Pertabusan juga merespon masuk-masuk dan menegak keinginan mereka masalah ini. Terima kasih telah menonton!